Sebelum mendengarkan renungan Alkitab, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberkati kami lebih dari yang kami kira. Karenanya saat ini kami mendengarkan renungan, ini bukan sekedar renungan, tetapi ini saat Tuhan memberkati kami secara rohani, mengubahkan hati kami semakin seperti yang Tuhan mau. Jadilah kehendakmu Tuhan, berbicaralah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sahabat Alkitab, saat ini tema renungan kita diambil dari Masmur Fasal 63 ayat 1-12. Begini firman Tuhan. Masmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, Ya Allah, engkau lah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus diada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sum-sum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi, orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Sahabat Alkitab, judul dari renungan ini adalah Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Sesuai dengan ayat keempat dari firman Tuhan ini. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Pernahkah kita merasa haus? Haus yang bukan hanya haus air minum, tetapi haus akan sesuatu yang lebih dalam. Mungkin haus akan kasih sayang, haus akan keberhasilan, atau haus akan ketenangan. Di dalam Masmur 63, Daud, Raja Israel yang terkenal itu, mengungkapkan kehausan yang luar biasa. Tapi kehausannya berbeda. Daud haus akan Allah. Mari kita merenungkan bersama betapa kasih setia Tuhan jauh lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Daud haus akan Allah. Di dalam Masmur 63 ini, ini adalah seruan hatinya. Daud haus akan Allah di tengah kekeringan. Daud menulis masmur ini di padang gurun Judea, tempat yang tandus dan kering. Keadaan ini bisa jadi menggambarkan situasi hidupnya saat itu. Mungkin ia sedang dikejar musuh, atau menghadapi tekanan politik. Daud haus akan Allah. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Pernahkah sahabat merasa kering dan haus secara rohani? Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, media sosial, atau berbagai kegiatan. Tetapi, hati kita tetap hampa. Ya, kadang kita seperti tanaman plastik. Tampak cantik di luarnya, tetapi tidak berakar, tidak ada kehidupan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah saat ini kita haus akan Allah? Jika ya, bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepadanya? Jika tidak, biarlah Allah memberi kehausan itu di dalam hati sahabat semua. Kemuliaan dan kasih setia Allah, itulah yang menjadi pokok pembahasan dari Daud. Itulah yang menjadi fokus hidup Daud. Daud rindu melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Ia pernah mengalaminya di tempat kudus, dan pengalaman itu membuatnya haus akan Allah. Kasih setia Tuhan yang diterjemahkan dari kata Ibrani, chesed, yang berarti kasih yang loyal dan tak terputus, jauh lebih berharga daripada hidup. Bayangkan seorang teman yang selalu ada untuk kita, dalam suka maupun duka. Kasih setia Allah, seperti itu, tapi jauh lebih sempurna dan kekal. Kasih Tuhan itu nggak kayak promo supermarket, buy one, get one free. Kasihnya itu totally gratis dan tidak terbatas. Kita tidak perlu membeli dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan amal ibadah kita, atau dengan apapun di dalam hidup kita. Pernahkah kita merenungkan betapa luar biasanya kasih setia Tuhan? Sudahkah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan tersebut? Nyatakanlah syukur atas apapun bentuk kasih setia Tuhan yang terlintas di dalam pikiran sahabat saat ini. Hidup melekat kepada Tuhan. Itulah yang Daud lakukan. Itulah yang dia usahakan setiap hari. Daud menyatakan, Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Hidup melekat kepada Tuhan berarti menjadikan dia prioritas, sumber kekuatan dan penghiburan kita. Bayangkan seorang anak kecil yang merasa aman karena digendong orang tuanya. Demikianlah kita bisa merasa aman di tangan Tuhan. Sahabat Alkitab, hidup terpisah dari Tuhan itu seperti smartphone yang lowbed. Cepat habis dan nggak bisa berfungsi maksimal. Bahkan mati tidak berfungsi sama sekali. Jadi, bagaimana kita bisa hidup lebih melekat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Saya berdoa roh kudus memberikan kita inspirasi, bagaimana mewujudkan iman kita di dalam karya nyata setiap hari. Masmur 63 ini mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan adalah harta yang tak ternilai. Mari kita haus akan Allah, merenungkan kemuliaannya, dan hidup melekat kepadanya. Tiga hal ini. Hanya dalam kasih setianya, kita bisa menemukan kepuasan dan kekuatan sejati. Tuhan Yesus mengasihimu, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Lebih dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan, biar Tuhan yang mengerjakan di dalam kami pertobatan. Tuhan mengerjakan di dalam kami perubahan hidup yang sejati. Tuhan mengerjakan di dalam kami apapun yang baik yang Tuhan rancang. Tuhan memimpin, memberi kekuatan. Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat untuk kami dapat diberkati dan memberkati, dan terutama untuk kami dapat menceritakan tentang kasih setia Tuhan kepada mereka. Berkati kami dan keluarga kami, istri, suami, anak-anak, orang tua, adik kakak, dan semua orang di sekitar kami diberkati, karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.